Salah satu gambaran dari roh kudus adalah terang, saudara. Sebagaimana di Kemah Musa ada tujuh kakidian yang menerangi semua ruangan maha kudus, ruangan kudus itu. Dan lihatlah ketika terang itu menyinari kehidupan kita, maka segala sesuatu akan nyata. Sama seperti di dalam dua kudus empat ayatnya yang keenam dikatakan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dasyat luar biasa. Tidak enak. Walaupun ketika kita ada di dalam kegelapan, orang lain tidak bisa melihat apa yang kita lakukan. Tetapi tidak enak, saudara. Ada begitu banyak sandungan, ada begitu banyak jebakan yang kita tidak bisa lihat. Ada begitu banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, hari depan seperti apa. Kalau ada yang terikat di dalam narkoba. Kalau ada yang terikat di dalam dunia malam. Kalau ada yang terikat di dalam obat-obatan. Saat ini, pasti engkau tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depanmu menjadi suram. Masa depanmu tidak menentu. Masa depanmu menjadi ada di tangan orang lain. Dan di situasi tertentu. Tetapi tidak bisa engkau genggam. Hari ini Tuhan memanggil kita sekalian. Terbitlah terang di dalam kehidupanmu. Terbitlah terang di dalam hati dan pikiranmu. Dan lihatlah, Tuhan sanggup memberikan masa depan yang semakin cerah. Amen. Kita punya semangat di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kita tahu terang Tuhanlah yang menuntun. Terang Tuhan yang menyinari. Sehingga sama di dalam kitab 2 Petrus dikatakan. Bahwa perjalanan kita semakin pasti. Ada kepastian buat masa depan. Ada kepastian buat anak-anak muda. Yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadilah terang di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jadilah terang di dalam kehidupan kita. 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 Jadilah terang di dalam kehidupan kita.